Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pegunungan hijau, hiduplah seorang kakek bernama Pak Budi. Meski usianya sudah lanjut, Pak Budi dikenal sebagai sosok yang pantang menyerah dan penuh semangat. Kehidupannya diisi dengan kisah-kisah petualangan yang menginspirasi banyak orang di desa itu. Pak Budi tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di tepi hutan. Setiap pagi, dia bangun dengan senyum cerah di wajahnya siap untuk menjalani hari-hari barunya. Meski usianya telah mencapai angka 80 tahun, semangatnya tidak pernah pudar. Desa itu tahu bahwa di balik keriput dan uban yang menghiasi wajahnya, terdapat kekuatan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Suatu hari, desa itu dihadapkan pada masalah besar. Sumber utama yang menjadi sumber air bersih mereka telah kering. Sebuah kelompok warga berkumpul di balai desa, bingung mencari solusi. Namun, Pak Budi dengan yakin melangkah maju. Kita tidak boleh menyerah, ada cara untuk mengatasi ini, ujar Pak Budi suaranya penuh keyakinan. Meskipun banyak yang ragu karena masalah itu begitu kompleks, Pak Budi membimbing mereka dengan rencana yang matang. Dia mengajak pemuda-pemuda desa untuk menjelajahi hutan dan mencari mata air yang mungkin masih tersedia. Dengan berbekal pengalaman dan keberanian, Pak Budi memimpin mereka melintasi hutan yang lebat. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan sumber air yang segar dan melimpah. Desa pun diselamatkan dari krisis air dan keberhasilan itu merupakan bukti bahwa usia tidak menghalangi seseorang untuk memberikan kontribusi yang berarti. Namun, petualangan Pak Budi tidak berhenti di situ. Belakangan, desa mereka dihadapkan pada ancaman dari serangan harimau liar yang kelaparan. Kali ini, Pak Budi mengajak para pemuda desa untuk bersama-sama merancang strategi untuk melindungi desa mereka. Meski keberanian diuji, Pak Budi terus memberikan inspirasi dan panduan. Pak Budi menjadi pahlawan di mata desanya. Kecerdasannya, keberanian, dan semangatnya yang tak tergoyahkan membuatnya menjadi teladan bagi semua orang. Setiap kali ada masalah, warga desa selalu mencari nasihat dan bimbingan dari Pak Budi. Meskipun usianya terus bertambah, Pak Budi tetap aktif dan bersemangat. Ia terus memberikan pelajaran tentang kehidupan kepada generasi muda, mengajarkan nilai-nilai keberanian, ketekunan, dan kebijaksanaan. Baginya, hidup adalah petualangan tanpa akhir yang selalu menawarkan peluang untuk belajar dan berkembang. Demikianlah, kisah Pak Budi mengajarkan kepada kita bahwa usia bukanlah penghalang untuk terus berkarya dan memberikan dampak positif bagi orang lain. Meski tubuhnya mungkin rentah, semangatnya yang tak tergoyahkan dan kebijaksanaannya membuatnya menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh seluruh desa. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa!